Hai sahabat kreatif you bigger jika kalian mempunyai HP Android kalian wajib membuat alat canggih ini nah jadi ini adalah OTG guys dari OTG ini kita akan coba membuat dua alat canggih yang kalian gak bakalan duga dan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari oke kita akan coba lanjut membongkar OTG ini dan merek mengkreasikannya simak videonya buat kalian yang sudah menonton video di channel ini awas guys nanti kalian akan jadi kreatif oke guys jadi ini adalah OTG nah OTG ini kalau kita beli harganya cuma 500 perak nah perhatikan juga untuk membuat project ini kalian HPnya harus sudah support OTG ya guys kalau nggak support yang nggak berfungsi Oke langsung aja kita akan coba bongkar OTG nya Nah untuk membuka OTG ini kita menyiapkan sebuah tang jadi tangnya harus yang lebih aman ya guys jadi di sini saya akan coba bongkar dan modifikasi isi dari OTG ini agar jadi dua jadi dua buah alat yang berguna untuk kehidupan ini kita sehari-hari nah seperti ini kita bongkar aja harganya murah cuma 500 perak tapi fungsinya ini banyak banget OTG ya Oke kita akan coba bongkar aja Oke selalu terbongkar kita bongkar lagi untuk dalamannya nah hasilnya akan seperti ini guys Oke kita akan coba jelasin kutub-kutubnya Nah jadi ini adalah kita mencoba soldering sedikit-sedikit Oke seperti ini nah ini jangan kita ambil patokan yang ada benjolannya seperti ini guys tuh ya seperti tonjolan Nah ini adalah patokan kita untuk mengetahui kutub positif dan negatifnya nah disini kamu perhatikan ada kaki sebelah kanan ini adalah PCC yang tengah dua ini adalah data dan sebelah kiri adalah ground ya guys Nah pertama-tama saya akan coba solder dulu agar lebih mempermudah project ini Nah kita solder di kaki PCC dulu datanya kita nggak usah pakai guys datanya nggak usah dipakai Nah jadi kita ambil ground dan PCC nya aja Oke setelah itu kita siapin LED 5mm warna biru Nah jadi kalian perhatikan disini yang balok lebih besar atau sebelah kiri adalah negatif nah kan berarti sini yang kecil adalah positif LED kayak gitu cara membedakannya langsung aja kita pasang pada LED kaki positif kita pasang di kaki PCC di sini guys setelah terpasang seperti ini kalian siapin kabel apometer atau multitester ya Nah ini dia kabelnya jadi kita bisa akan membuat sebuah alat yang berguna guys Nah jadi seperti ini Nah jadi ini bisa mengecek nanti komponen-komponen elektronik ya dan banyak lainnya pokoknya Nah oke langsung aja kita akan coba pasang Nah di sini untuk kakinya kalian bisa pasang pakai negatif-positif sama aja ya di sini kita akan coba pasang Oke saya akan coba pasang negatifnya aja deh sebelah sini Oke jangan sampai tercampur ya guys ingat saya lagi untuk datanya jangan sampai tercampur dengan negatif dan positifnya Nah itu aja kalau ingin aman HP kalian nih Oke kita pasang di sini aja Oke setelah udah terpasang seperti ini kita potong dulu ya karena ini terlalu panjang nah ini dia udah jadi agar lebih aman guys kalian perhatikan di sini karena ini terlalu longgar ini jangan sampai tercampur ya antara yang ujung sini kalau ini sih nggak apa-apa nih ya kalau yang bawahnya kalau udah melewati LED nggak apa-apa kalau sebelum melewati LED jangan sampai campur nah jadi kayak gini tuh nggak boleh ya nah pokoknya kayak gitu ya intinya ini untuk keselamatan gadget kalian jadi ini cuma tutorial aja guys ya alat-alat unik saya akan coba membuat setiap hari nih Oke ini saya akan coba isolatif karena ini penggang-renggang takutnya nanti terkena kosleting jadi saya akan coba kasihin lakban ya jadi atau lakban hitam atau isolatif sama aja nah seperti hasilnya tuh ya jadi hasilnya kayak gini lebih aman dia nggak bakal tercampur tuh oke langsung aja kita akan cobain pertama-tama nah jadi pertama-tama kalian aktifkan dulu OTG HP Android kalian biasanya kalau di Oppo harus aktifkan dulu ya nah disini pengaturan tambahan salah pencet nah ini kita aktifkan nah setelah udah aktif kita matiin aja HPnya nggak apa-apa kita masukin seperti ini oke nah lalu kita tempelin kita matiin dulu HPnya karena cahaya yang mengganggu nah hidupkan nah berarti ini untuk alatnya bisa digunain ya jangan sampai kalian nggak membuat ini gampang banget guys tutorialnya oke saya akan coba mengetes sebuah komponen yang namanya ini adalah dioda ya dioda disini kalian perhatikan saya akan coba cek nah disini ada gelangnya kita akan coba tes nah jadi kalau dioda guys kalau kita pasang seperti ini contohnya nah ini mati nah oke kalau kita balik ya kalau kita balik seperti ini kita ukur lagi nah dia hidup nah berarti diodanya dalam keadaan baik ya seperti itu kalau dia kita bolak balik dia mati nah misalnya kita ini mati nih kita ini lagi dia mati juga nah berarti diodanya ini rusak seperti itu dengan alat ini bisa kita cek guys nah seperti ini tuh ya oke ini berarti diodanya dalam keadaan baik jadi apabila dia kita bolak balik nggak bisa ya berarti mati diodanya kalau hidup ya berarti hidup guys nah selain gunanya alat ini kita juga bisa mengecek kabel guys jadi untuk ngecek kabel tuh caranya gampang banget ya oke disini saya udah mempunyai kabel nah ini adalah kabel colokan listrik biasanya kan kita kalau listrik mati nih ETP mati kita ngecek langsung di service biasanya disini putus guys jadi kita bisa ngecek ini colokan listrik ya yang ke TV atau ke mana gitu kita cek nah ini hidup untuk satu kutubnya nah setelah itu kita akan coba cek satu lagi apakah hidup atau nggak ini sih kabel hidup ya ini mencontoh aja nah hidup semua karena hidup kabelnya apabila kalian ukur seperti ini dia ada yang mati jadi dia nggak bakalan hidup guys ya atau nggak nyala lampunya oke guys inilah alat yang pertama adalah continuity tester dan alat yang sangat berguna ya di rumah kita nah jadi untuk alat yang kedua ini berguna banget juga nih oke simak videonya oke guys jadi untuk alat yang kedua ini adalah kabel OTG-nya nah tadi sesuai tadi yang kita disiapin yang sebelah kanan adalah positif nah ini disiapin resistor 1 ohm atau 10 ohm ya jadi rekomendasi saya kalian pakai yang 10 ohm jadi saya pakai 1 ohm agar lebih terang nih guys jadi agar lebih mantep hasilnya pakai 1 ohm aja eh 10 ohm ya oke kita siapin LED ultrapiolet nah ini sering saya buat videonya tapi saya akan coba lengkapin pakai OTG nih nah positifnya kita pasang di kaki resistor atau PCC sama seperti kaki LED-LED lain ya guys jadi kalau kaki yang kutub yang lebih besar di dalam adalah negatif yang kecil adalah positif langsung kita solder oke seperti ini ini udah jadi untuk rangkaiannya langsung aja kita cobain nih ya kalian lebih rapi lebih baik guys kalian taruhin koper-koper atau bodi-bodinya ya nah seperti ini hasilnya langsung aja kita akan coba mengetes siapin aja ini adalah HP Xiaomi kalau HP Xiaomi nggak usah diaktifin guys OTG-nya dia langsung aktif sendiri nih kalau ini ya nah ya kan langsung ditempel langsung hidup oke kita akan coba ngecek uang ini lebaran fungsinya banyak banget nih guys jadi kalau kalian punya duit bisa dicek nih ya kalau dagang-dagang nih cara ngeceknya gini jadi ini sebenarnya bisa dilihat ya walaupun terang tapi karena dia kamera nggak bisa dilihat saya akan matiin lightingnya oke jadi sebenarnya bisa dilihat dengan matut lanjang nih tapi kalau kamera dia nggak bisa melihat guys nah jadi hasilnya seperti ini dia akan ada logo BI-nya ini dia tuh ya kalian perhatikan disini agak kurang jelas nah ini logo BI-nya tuh guys ya disini tuh jadi kalau disini ini artinya uangnya asli kalau nggak ada palsu guys nah untuk uang 20-an juga jelas banget ya BI-nya tuh ya cuma kalau di 10.000 seperti ini guys ini rada sulit nih nah disini kita perhatikan nih kita cari agak sulit tapi ada guys nah ini adalah logo BI-nya tuh bisa kelihatan nih disini nih ini biasanya ada disini nah ini nggak ada ya kurang jelas tapi sebenarnya di kamera ini nggak terlihat ya tapi di mata telanjang itu terlihat ya ada logo BI-nya disini nih nah disini nih oke yang perhatikan disini nah ini nih ini dia ya ini logo BI-nya disini nih sebenarnya kelihatan banget guys nggak tau kenapa di kamera nggak terlihat oke guys terima kasih telah menonton video ini semoga ya video dari OTG ini bisa berempat ya buat kalian apalagi lagi lebaran begini uang palsu pasti banyak beredar guys oke terima kasih jangan lupa di subscribe channel Begar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap berpuasa ya guys sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!